Terima kasih. Terima kasih. Sejak dari proyek kemarin, kami hanya mencapai dengan 5.000 box per bulan dan hari ini sudah sampai hampir ke 9.000 box per bulan. Ini ada 30 persen kenaikan. Jadi daya serap ini kami tahu bahwa berarti ada perubahan, ada pertumbuhan ekonomi yang terjadi di NTT sendiri yang melalui kota Kupang, pembangunan-pembangunan yang berjalan di obat-obatin. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gubernur, kemana memang melalui pengembangan-pengembangan yang dikolaborasikan dengan peti pelakuan kita ini, semua pelayanan pembangunan proyek-proyek itu melalui kita. Jadi kita percepatkan semuanya. Sehingga dengan melalui peti kemas juga, alat-alat yang kita miliki memang dengan kenaikan roda perputaran pekerjaan produktivitas, kinerja yang begitu tinggi di tenau Kupang ini, memang kita butuh alat. Alat ini akan kita perbaharui. Mulai dari bulan Januari ini kita akan lakukan reformisme di alat kami yang namanya container crane. Nah ini memang container crane kita memang sudah cukup berusia, sehingga membutuhkan pelayanan-pelayanan yang lebih. Kita kalau namanya umur sudah cukup dewasa, berarti kita butuh pelayanan atau pemeliharaan yang lebih. Dan alat-alat kami juga kami yakui bahwa alat-alat kami dalam kondisi yang tidak terlalu baik, tapi kami akan berusaha untuk melaksanakan pelayanan-pelayanannya dengan pola-pola operasi yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari alat-alat kami. Dan harapan kami di tahun 2022 alat-alat kami akan ada perubahan dan akan terjadi regenerasi alat-alat itu. Karena dari komitmen direksi kami, kebetulan direksi kami ini tadinya ada 4 direksi, 4 pelabuhan dengan masing-masing direksi. Ini sudah jadi 1 di tanggal 1 Oktober 2021, menjadi pelindo bersatu, bukan jadi pelindo 3. Walaupun ini konsepnya konsep pelindo 3, tapi hasil akhirnya nanti kembali pada masyarakat dan memang mengatasi nama kabel. Sejap untuk memberikan yang terbaik untuk proyek terminal penumpang pelabuhan Tenau Kepang. Penilai kontrak dari koncek ini adalah Penilai 13.171.000.000 13,13.171.000.000 Dan untuk pasal pelaksanaan ini sendiri Adalah 240 hari kalender Dan untuk tenaga lokal yang kami serap Disini nantinya kami memang mendatangkan beberapa pekerja dari Jawa Untuk tenaga tukang Tetapi untuk tenaga dari pembantu tukang Pembantu tukang dan tenaga pembantu lainnya Itu kami mengambil dari kota Kupang ini sendiri Dan dari sekitar Kabupaten Kupang Untuk target pelaksanaan kami akan mengejar Sebisa mungkin melebihi Lebih cepat daripada waktu yang diberikan kepada kami Untuk menyelesaikan proyek ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!